Halo semuanya, selamat datang di channel Aplikate Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin menginformasikan bagaimana cara pembuatan custom template di dalam solidbox 2 dimensi. Nah, biasanya ketika kita ingin membuat desain 2 dimensi detail, biasanya kita sudah menyiapkan informasi untuk templatenya. Dan harusnya ketika kita masukin informasi terpandangannya, secara otomatis akan memunculkan custom property yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, pada seri video sebelumnya, saya sudah membuat sebuah contoh part dengan informasi custom property seperti yang terlihat pada layar. Dimana informasi-informasinya sudah saya buat pada video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk ketika si gambar itu atau si desain itu kita masukkan ke dalam sistem detail drawing 2 dimensi yang kita punya. Dalam hal ini kita ingin memasukkan informasi salah satu pandangan pada informasi-informasinya yang sudah disediakan di solidbox. Nah, ketika kita masukkan, ternyata untuk di bagian kepala gambar di sini dia masih belum update untuk belum bisa update atau belum bisa masuk secara otomatis untuk di propertinya. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membuat custom template drawing sesuai dengan keinginan dan kemauan kita. Nah, tentunya biasanya custom template ini akan bisa disesuaikan dengan standar perusahaan masing-masing Bapak bekerja atau sesuai dengan keinginan Bapak. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan adalah tentunya kita akan coba open file DWG atau bisa dikatakan biasanya ketika kita sudah sering membuat detail drawing, kita akan membuka, kita akan mempunyai template drawing DWG yang ada. Nah, kita tinggal open saja file DWG itu, kemudian kita tinggal masuk ke DWG import, kita jangan lupa milih untuk layer selected for sheet format. Nah, nantinya ketika di next akan muncul informasi seperti ini, di mana ada garis merah dan juga ada garis putih. Di mana untuk garis merah itu adalah informasi ukuran kertas dari solidbox-nya, dan garis putih itu adalah informasi template dari drawing-nya. Kita akan melakukan prosesnya dengan kita klik center, kemudian kita klik finish, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah, di sini sudah ada informasi untuk template drawing yang akan kita gunakan, dan selanjutnya adalah kita tinggal masukkan satu pandangan untuk nantinya pancingan. Pancingan ini kenapa? Karena nantinya properti-properti dari part tersebut akan kita koneksikan ke dalam sistem template drawing ini. Nah, untuk melakukannya itu cukup simple, karena tinggal di klik kanan saja di layar yang kosong, di klik kanan saja di layar yang kosong, kemudian kita tinggal klik edit sheet format, lalu kemudian kita tinggal melakukan proses melakukan koneksi antara properti yang ada di part untuk kita masukkan ke sini. Caranya cukup simple, jadi kita tinggal menggunakan note, lalu selanjutnya adalah kita letakkan dulu, tulisannya nanti akan ada di mana, kita letakkan di sembarang tempat terlebih dahulu, kemudian kita tinggal memilih dengan menggunakan model font here, lalu kita informasikan untuk propertinya. Nah, nama-nama properti itu tadi kan sebenarnya sudah ada informasinya di tabel yang kita buat ya, jadi cukup mudah tentunya untuk mencari properti mana yang akan kita gunakan atau kita munculkan, dan akan kita letakkan di tabel-tabel atau di kolom-kolom yang sesuai dengan informasi-informasi atau informasi propertinya. Nah, tentunya di sini kemudian setelah tadi informasi untuk customer-nya siapa, kemudian kita bisa tinggal lanjutkan untuk seperti untuk informasi untuk projeknya apa dan segala macamnya, itu bisa kita informasikan secara langsung di situ. Nah, ketika ada satu tulisan di situ, di template-nya, kita bisa tinggal langsung hapus saja dengan kita klik, kemudian kita pencet delete di keyboard, lalu kita tinggal melakukan proses selanjutnya untuk di-insert informasi properti yang akan kita gunakan pada kolom tersebut. Nah, contohnya di sini adalah kolom description yang akan menggantikan kolom DWG number di template tersebut. Nah, untuk mengganti informasi DWG number-nya itu bisa kita tinggal double-klik saja, kemudian kalau sudah ke blok warna hitam, kita tinggal ketik saja untuk informasi yang akan kita tampilkan di situ. Nah, dalam contoh kali ini adalah description. Nah, kemudian langkah selanjutnya akan kita masukkan informasi keterangan untuk material. Di mana caranya kurang lebih sama seperti metode-metode sebelumnya. Jadi kita tinggal menggunakan note, kemudian kita tinggal link untuk properties, dan langkah selanjutnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita tinggal menginformasikan untuk informasi beratnya atau weight-nya. Jadi kita ingin memasukkan informasi untuk weight-nya. Di sini terlihat bahwa untuk informasi weight, ukuran daripada font-nya itu terlihat lebih besar daripada kolom yang tersedia. Nah, ketika terjadi seperti itu, cara yang paling mudah adalah kita tinggal mengecilkan font-nya dengan cara kita double-klik saja di ukuran tersebut, kemudian kita tinggal pilih ukuran font-nya yang kita mau untuk menyesuaikan kolom yang tersedia pada template ini. Nah, langkah selanjutnya tentunya langkah terakhir adalah kita tinggal menginformasikan untuk drawn-by-nya, itu adalah siapa. Seperti yang langkah sebelumnya, ketika kolom itu ternyata terlalu kecil untuk informasi tulisan yang kita punya, tentunya kita tinggal double-klik saja, dan kita tinggal masukkan atau kita tinggal kecilkan ukuran font yang akan kita gunakan. Kurang lebih seperti itu, proses-proses untuk melakukan proses link antara property yang kita punya untuk dimasukkan ke dalam sistem template yang ingin kita gunakan. Nah, setelah selesai, kita tinggal klik exit di sebelah kanan layar atas di sana. Nah, kemudian, langkah selanjutnya adalah kita ingin menyimpan untuk si property atau custom property dari si... Maaf, bukan custom property, tapi adalah untuk template-nya. Template drawing ini akan kita simpan. Nah, untuk menyimpannya, caranya cukup mudah, karena kita tinggal... Pertama, yang harus kita lakukan adalah kita menghapus dulu semua drawing yang ada di situ, atau tampilan yang ada di situ. Kemudian kita tinggal klik file, kemudian kita save save format. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menyimpannya itu di dalam folder bawaan SolidWorks untuk sheet format. Tentunya, rekan-rekan sekalian boleh menyimpan sheet format ini di tempat manapun yang rekan-rekan inginkan. Contoh, kalau memang ternyata sheet format ini digunakan untuk sharing dengan rekan-rekan yang lain, yang boleh diletakkan di folder sharing yang rekan-rekan miliki. Nah, kemudian kita tinggal simpan saja, kita tinggal ketikan namanya, kemudian kita tinggal save, dan boleh di close. Nah, nantinya ketika kita ingin menggunakan untuk template ini, kita tinggal proses saja, kita tinggal file, kemudian make drawing dari part ini, kemudian kita tinggal pilih template standarnya SolidWorks. Nah, untuk di sini, nantinya template yang sudah kita buat itu berada di bagian paling bawah daripada template-template standar yang ada. Tapi, untuk memunculkannya, tentunya kita jangan men-checklist untuk only show standar format, biar semua standarnya kelihatan seperti itu. Kemudian kita tinggal masukkan satu tampilan di sana, dan wala, semua informasi sudah langsung otomatis tertampil di sana. Kurang lebih seperti itu proses untuk pembuatan template drawing. Terima kasih sudah menyaksikan.